Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang teks observasi Bagi kalian yang belum tahu, silakan perhatikan dan tonton sampai selesai Apa itu observasi? Selamat datang di channel youtube kami Bagi kalian yang baru nonton, silakan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya Supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru Yang mungkin kondisinya cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Yaitu, tahun ajaran baru kali ini masih dalam ruangsa pandemi covid-19 Sehingga, kita harus belajar di rumah ya Namun, pembelajaran di tahun ajaran baru ini harus tetap berjalan dan dihadapi dengan semangat dan senyuman Sebab, kita harus tetap bersemangat untuk menjalani pembelajaran yang akan disampaikan pada video kali ini Semoga kamu yang menyimak video ini akan terus dilindungi oleh Allah dari keburukan Amin Dalam kehidupan ini, banyak sekali hal yang dapat kita observasi Misalnya, tentang budaya di setiap daerah Tentang fenomena alam yang sedang terjadi Bahkan, kejadian sosial di sekitar kita Beberapa hasil observasi tentang objek tersebut Dapat kita buat dan bagikan di media elektronik maupun media cetak Jadi, tentu saja laporan hasil observasi tidak begitu asing bagi kita kan Begitulah kira-kira yang akan kita belajar kali ini Tentang apa itu teks laporan observasi Bagaimana struktur pembangunnya Terus, bagaimana unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teks observasi Jadi, mari kita simak video ini sampai selesai ya Akan kita bahas satu per satu Pengertian Observasi Observasi adalah peninjauan atau pengamatan yang dilakukan secara cermat, akurat Dan mencatat fenomena yang muncul Dan mempertimbangkan hubungan antar aspek suatu objek atau fenomena Nah, fenomena yang sering kita temui berkaitan dengan fenomena alam Pertiwa budaya dan kondisi sosial Dengan begitu, arti dari teks laporan hasil observasi adalah Teks laporan yang berisi informasi tentang klasifikasi jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaedah atau standar yang ditentukan Teks laporan hasil observasi ini tergolong dalam jenis karangan faktual atau non-fiksi Yaitu karangan yang berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan Selanjutnya, tujuan teks observasi Tentu saja, setiap teks itu memiliki tujuan Nah, dalam teks observasi kali ini Tujuan dari teks observasi adalah Untuk memabarkan informasi atau fakta-fakta tentang suatu objek dengan sejelas-jelasnya Baik, kali ini kita beralih kepada struktur teks laporan hasil observasi Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini ada tiga poin Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi Yang kedua, deskripsi bagian Dan yang ketiga, deskripsi manfaat Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi Di sini, berisi kalimat-kalimat pembuka atau pengantar Yang akan disampaikan secara umum Dengan penjelasan secara umum ini Maka diharapkan pembaca mulai paham tentang objek yang akan dilaporkan dalam teks tersebut Tentu saja, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan Yang kedua, deskripsi bagian Pada bagian ini, berisi perincian detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek yang digambarkan Penyajian deskripsi bagian yang baik Yaitu disajikan dengan mengikuti urutan pengklasifikasian Dalam pernyataan umum yang telah dijabarkan sebelumnya Dengan begitu, teks yang ditulis akan menjadi rapi, runtut saat dibaca Poin yang ketiga, deskripsi manfaat Nah, pada bagian ini, berisi penjelasan tentang kegunaan Ataupun dampak dari suatu fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan Itulah pemaparan tentang struktur teks laporan hasil observasi Baik, sekarang kita beralih kepada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi Di sini ada beberapa poin yang sudah saya himpun menjadi lebih singkat ya Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya Kedua, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda Binatang, manusia, atau peristiwa dan dapat nyata dilihat Yang ketiga, banyak menggunakan kopula Maksudnya, kata seperti adalah, merupakan, dan yaitu Kata-kata ini digunakan untuk mendefinisikan, menjelaskan, pengertian, atau konsep Yang keempat, adanya afiksasi Yaitu, proses atau hasil penambahan afiks berupa prefix, infiks, sufiks, atau konfiks pada kata dasar Yang jelas, kalian pasti sudah belajarkan apa itu prefix, infiks, sufiks, atau konfiks Atau dengan istilah lainnya, kata dasar yang mengalami proses imbuhan entah berupa awalan, akhiran, sisipan, atau pengulangan Baik, yang kelima, kalimat definisi dan kalimat deskripsi Kalimat definisi yaitu, kalimat yang menggunakan verba definitif Sementara kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif Intinya, menggambarkan Poin yang keenam, atau yang terakhir, dalam kaedah kebahasaan Teks LHO adalah Memiliki kalimat simpleks dan kalimat kompleks Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa Yaitu, bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks Atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal Sementara, kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa Nah, itu beberapa poin tentang kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi Saya yakin kalian sudah mulai paham Nah, tentu saja kalian sudah mulai paham ya Karena sudah mengetahui Mulai dari keertian Tujuan Struktur Dan apa namanya, kaedah kebahasaan Nah, sekarang Kita akan beralih Ke cara menyusun teks laporan hasil observasi Nah, di sini Langkah-langkah untuk mengembangkan paragraf membentuk teks laporan hasil observasi Adalah beberapa poin Ada dalam beberapa poin Yang pertama Menentukan objek yang akan diamati Selanjutnya Menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan Yang ketiga Melakukan observasi terhadap objek tersebut Dengan menyiapkan pertanyaan Atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu Selanjutnya Mencatat hasil observasi Bila memungkinkan Ambil foto Atau videokan observasi Kalian Dan yang terakhir Menyusun teks laporan hasil observasi Dengan memperhatikan ketepatan isi Struktur dan kaedah kebahasaannya Mudah sekali bukan? Baik, itu tadi pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi Semoga kalian bisa memahami Dan informasi yang saya sampaikan bisa masuk dan bisa dicerna supaya menjadi ilmu yang bermanfaat Oke, cukup sekian Jika kamu menganggap video ini bermanfaat Silakan klik tombol like, subscribe, komen, dan share Budayakan berkomentar yang baik ya Silakan komentar pertanyaan tentang materi yang belum dipahami Nanti bakal saya jawab satu persatu Insya Allah kalau ada waktu Ya, cukup sekian Dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video pembelajaran lainnya ya Jangan lupa like, subscribe, dan share